Puluhan warga Gayungan Surabaya melakukan aksi rujuk rasa di depan pintu proyek pembangunan sualayan di Jalan Ahmad Yani. Warga menuntut kompensasi pihak pengembang kepada warga yang mengaku terdampak akibat proses pembangunan gedung sualayan tersebut. Puluhan warga Gayungan Surabaya berunjuk rasa di depan pintu proyek pembangunan sualayan di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Dalam aksinya warga melakukan orasi membawa poster di pintu proyek pembangunan. Dalam orasinya warga menuntut kepada pihak pengembang supaya memberikan kompensasi atas kerugian yang mereka alami selama proses pembangunan berlangsung. Menurut mereka selama pembangunan berlangsung, para warga kerap terdampak debu dan suara bising akibat proses pembangunan hingga malam hari. Salah satu pengunjuk rasa Ahmad Sadeli Tomo menyatakan bahwa selama proses pembangunan sualayan ini, warga terkena debu akibat penurunan bahan material dari truk pengangkut serta suara bising dari alat berat yang dioperasikan hingga malam hari. Awalnya warga menuntut kompensasi akibat terdampak pembangunan tersebut. Namun akibat negosiasi yang alot, pihak pengembang pun hanya dapat memberikan pengganti sepantasnya dan hanya berlaku untuk 60 warga terdekat dari lokasi proyek. Akhirnya bahwa warga tuntutan itu belum diselesaikan, ternyata disini kejahat lagi. Sehingga sekarang dampaknya debu itu sangat mengganggu. Sampai orang pengembang itu yang lebih kur matangga, yang pengembang sampai cukup 3 kali, sampai 4 kali sampai 5 kali debu itu. Jika tuntutan kompensasi warga tidak juga dikabulkan, maka warga berencana untuk terus melakukan aksi dengan mendirikan tenda di depan area proyek. Upaya ini dilakukan sampai pihak pengembang proyek pembangunan sualayan mengebulkan tuntutan warga. Agung Dharma, Surabaya TV